Halo Tadar, semuanya siap Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WT di bursa NYMEX pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Selasa jatuh lebih dari 3% dan diperdagangkan di sekitar 82.22 USD per barrel. Setelah sebelumnya sempat naik ke 85.56 USD per barrel, di tengah ketakutan akan perlambatan ekonomi global yang bisa menekan permintaan akan minyak mentah. Pada saat yang bersamaan ditundanya rilis GDP Cina memperburuk sentimen dari para investor. Harga minyak mentah WT pada awalnya pada jam perdagangan sesi Asia memanjat naik ke 85 USD ke sekitar 85.56 USD per barrel karena melemahnya USD. Indeks USD tertekan turun pada jam perdagangan sesi Asia di tengah berkurangnya minat terhadap safe haven dan naiknya sentimen terhadap risiko. Namun menejam perdagangan sesi Asia Amerika Serikat, indeks telur Amerika Serikat kembali menguat dengan kembali munculnya arus safe haven yang mempani harga minyak mentah WT sehingga harga minyak mentah WT kembali turun ke bawah 85 USD dan diperdagangkan di sekitar 82.22 USD per barrel. Selain itu dari sisi suplai, ada tekanan turun terhadap harga minyak WT. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengumumkan dikeluarkannya cadangan minyak strategis Amerika Serikat sebanyak 10-15 juta barrel pada minggu ini. Sementara itu, terus diterapkannya pendekatan no tolerance terhadap COVID-19 oleh pemerintah Cina telah membuat kenaikan diman terhadap minyak mentah WT menjadi tertahan. Support terdekat menunggu di 82 USD yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke 81.09 USD dan kemudian 80 USD. Sisten yang terdekat menunggu di 82.52 USD yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke 83.40 USD dan kemudian 85.83 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis. Selamat menikmati.